Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmala terlebih dahulu Dan dilanjutkan doa sebelum belajar Dan setelah itu kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Ayo ada yang bawa Al-Quran semua kan? Bawa Bu Ayo Doanya dipimpin oleh Mas Rahim Silahkan Semoga kita memulai pelajaran, naik kita akan mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Amin Ayo sekarang buka Al-Qurannya Surah Al-Baqarah ayat 183 Ayo sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya Tolong Tolong Mas Ramli Bacain artinya Ayo Artinya Saya orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang beruruh kamu Agar kamu berpaku Surah Al-Baqarah Dina Matuah Kuku Siska Nur Ais Asfi Adelia Sakit Ada suratnya enggak? Enggak ada Gilang Cuman Adelia ya yang sakit Siapa lagi? Eva Nanti setelah pulang sekolah kita jenguk bareng-bareng ya Sebelum masuk materi Kita sama-sama nonton video dulu ya Nanti dari salah satu dari kalian akan ibu tunjuk untuk menjelaskan apa manfaat puasa itu sendiri Perhatikan ya semuanya Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati coba tolong mbak kukuh jelasin apa aja manfaat dari puasa tadi ya terus benar sekali ya terus coba mas kahar ulangin apa yang tadi disebut sama mbak kukuh terus satu doang sehat mbak Widya ulangin tadi yang disebutin mas tahat ya benar semua ya jadi manfaat puasa itu untuk menurunkan sehatan ya benar menurunkan berat badan menurunkan kolesterol menurunkan sehat ya benar nah disini dijelaskan bahwa pengertian puasa sendiri itu dilaksanakan selama bulan Ramadan ini wajib bagi setiap muslim yang sudah balik kalian sudah balik belum 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 mau niat kelas sebelas dan merupakan salah satu rukun Islam rukun Islam ada berapa semuanya masih pada ingat gak ayat sobat sebutkan bareng-bareng apa aja satu bareng-bareng yang puasa rukun Islam yang keberapa tiga ya benar ya terus kewajiban tersebut didasarkan atas firman Allah SWT yang tadi sama-sama kita baca bareng-bareng Quran Surah Al-Baqarah ayat ya benar terus penetapan waktu puasa atau rukiyat cara menetapkan awal bulan puasa itu ada yang tahu gak bagaimana caranya ada dua ya apa aja mas Khahar bagaimana itu ya rukiyat itu berarti melihat melihat terus kalau misalnya dalam keadaan mendung nih gak kelihatan hilalnya bagaimana hisap ya benar ya kita pakai hitungan hilal dan hisap jika dalam keadaan berawan atau cocok buruk sehingga bulan tidak bisa dilihat maka hendaknya menggunakan prinsip istiqmal menyempurnakan bilangan bulan syakban menjadi 30 hari nah sebelum masuk ke materi selanjutnya disini gue akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok dengan cara ini masing-masing ngambil 1 permen ya cati pum ting 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 permen Ya semuanya udah pada dapat permen semua ya Sekarang yang bagian jeruk Di sebelah kiri ibu Anggur di depan ibu Strawberry di samping kanan ibu Ayo Ayo Anggur 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 Semuanya udah dapat selembaran yang ibu kasih ya Nah masing-masing kalian diskusikan bersama kelompok kalian Tentang materi yang ibu kasihkan nanti Perwakilan kelompok akan maju menjelaskan apa Apa hasil diskusi dari kelompok kalian Ayo ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang Buat lingkaran Buat lingkaran Buat lingkaran Kamu kemana? Yang penting-penting ditulis ya Nanti ditulis di buku Di buku masing-masing Ditulis di bukunya masing-masing ya Ditulis di bukunya masing-masing Sudah semua Siapa yang mau duluan maju? Kelompok siapa? Ini bu Yang lebih sedikit dulu ya Silahkan kelompok anggur Kelompok yang lain mendengarkan sambil dicatat ya Dengan ini nih Dengan ini Dibacakan ada dua hal Yaitu Dinal yang membatalkan kuasa Sama hal yang perlu tak Membatalkan kuasa Yang pertama itu Hal-hal yang membatalkan kuasa Pertama Makan atau minum Dengan disengaja Itu sudah harus dikatal Terus itu berhubungan Yang tersebut Semuntah yang disengaja Keempat Keluar darah baik Atau hifas Keluar air luar dengan sengaja Yang terakhir Sedilangnya akal Dicatat ya Hal-hal yang membatalkan kuasa Pertama itu berbohong Yang kedua Mencari kebohongan orang lain Atau menggunji Yang ketiga Mengadu bomba Saudara Yang keempat Yang keempat Dan yang terakhir Melihat hal-hal yang dapat Membangun Ya sering kasih Beri aplaus kepada kelompok anggur Tentang Selanjutnya Tentang Kelompok jeruk Tentang syarat Wajib puasa Silahkan Kelompok anggur Eh Jeruk Jeruk Kelompok jeruk akan membacakan Syarat wajib puasa Dan syarat orang yang diperbolehkan Tidak berpuasa Yang pertama Syarat wajib puasa Beragama Islam Sudah baik Cukup umur Bagi anak-anak Ditandai dengan Lebih puasa Dan bagi wanita Ditandai dengan baik Atau mensubuasi Berakal sehat Tidak gila Atau kegelangan akal Sedang menetap Atau mungkin Tidak dalam Perjalanan Kuji dari baik Dan dikwas Bagi perbuatan Kuat Menjalankan kuasa Kemudian syarat Yang lain mencatat Kemudian syarat Orang yang tidak Yang diperbolehkan Tidak berpuasa Yaitu yang pertama Orang yang sedang sakit Dan dua orang yang sedang Melakukan perjalanan Terima kasih kepada Kelompok jeruk Di akron Kepada kelompok jeruk Selanjutnya Kelompok Strawberry Dipersilahkan Amalan sunah pada bulan Al-Qadon Yang pertama Memperbanyak Membaca Al-Quran Atau Tadalus Yang kedua Melaksanakan Salat al-rawi Dan kuitir Pada malam hari Yang ketiga Memperbanyak Iksikaf Yang keempat Memperbanyak Saudaraqo Yang terakhir Membanyak Memperbanyak Ibadah Dan berdoa Dan amal soleh Selanjutnya Hikmah berpuasa Meningkatkan rasa syukur Meningkatkan kesabaran Mendapatkan Pahala yang terlipah Kuasa adalah Terisai dari Api neraka Memiliki Dua ketumbiraan Yaitu Nikmah berpuka Dan nikmah kebiraan Kita bertemu Tuhannya Yang menyi dosa-dosanya Dan menyehatkan badan Ya terima kasih Kepada kelompok Strawberry Beri Aplaus Kepada kelompok Strawberry Tadi yang kelompok Anggun membahas Tentang apa aja Mas ada yang ingat Tentang Sekarang Ibu minta Semua kelompok Bergabung menjadi satu Melingkar Nah Masing-masing kelompok Sudah ibu bagi Selembaran kertas Disitu ada Keterangan Perintahnya Buatlah dua pertanyaan Nah dua pertanyaan itu Dikasih ke kelompok yang lain Yang kalian belum mengerti Ditulis di dalam kertas tersebut Nanti kalau sudah Dibuk-ubuk Dibuat jadi bola Ayo Mulai Tentang apa Mas Tentang apa Tentang apa Sudah? Sudah Bawa pertanyaan ya Sudah Sudah Buat lingkaran ini masih belum Lingkaran 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 Maksud Malingkaran Malingkaran Yang berdua Yang berdua Maksud Ewe dia Nanti gak kena Apalah kertas Pertanyaannya Kertas pertanyaannya Dibuat jadi bola ya Nah disini gue akan menyetel Sebuah lagu Kalau lagu ini Bu Stopkan Dan kertas itu Dipegang salah satu dari kalian Ada tiga orang ya Wajib menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut Ayo mulai Satu Dua Tiga Tiada di dalam kertas tersebut Sampai Tiga 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 Satunya mana? Belum Belum kondusif ya Jangan dilempari Ayo Ayo Ini bertiga ya Bertiga Ayo yang dapat kertasnya wajib jawab Silahkan berdiri Mbak Kuku Mbak Widya Ayo diam semua dengerin temannya Ayo silahkan Mbak U Kenapa harus berkuasa? Karena kita sebagai umat Islam harus menjalankan kuasa Kamu Puasa tidak hari ini Eh? Ya betul sekali ya Beri aplos kepada Mbak Kuku Jadi hukum dari puasa itu apa tadi? Wajib Puasa Ramadan ya Siapa lagi yang pegang kertasnya? Mbak Widya silahkan berdiri Apa saja para orang yang bekerja yang bolehkan kuasa Pertama adalah orang yang sedang sakit Terus orang yang sedang melakukan penjalanan Dan yang kedua adalah Sebutkan syarat wajib puasa Sudah balik berapa sehat Sedang menetap Suci dari khas dan ikat Kuat menjalankan kuasa Ya betul Benar sekali Gak apa-apa Syarat wajib puasa apa saja tadi yang disebutkan? Sudah menetap Balik Ya betul semua ya Selanjutnya siapa yang pegang itu? Ya silahkan Mas Ramli Ketika pertanyaannya Jika berpuasa Maka ngapa yang disunakan? Ya apa saja Kemudian sebutkan Amalan burna Bulan Ramadan Berbanyak sedekah Kemudian melakukan sholat ulil Seperti sholat ragu Ya betul sekali Beri aplaus kepada Mas Ramli Tadi apa saja amalan sunah Dalam bulan puasa? Baca buran Ya terus Terus Lain Lain Apa lagi? Makanan yang disunakan Makanan yang disunakan apa saja tadi? Makanan yang manis-manis Ya betul semua ya Nah selain puasa Ramadhan Ada juga yang dinamakan Puasa kafarat sama nazar Nah dua puasa ini Juga wajib ya Selain bulan Selain puasa Ramadhan Nah cukup sekian Yang dapat ibu Sampaikan hari ini Nanti minggu depan Kalian masing-masing Menghapal surah Al-Baqarah Ayat 183 yang tadi ya Sama artinya Nanti distorin kepada ibu Nanti ibu akan nilai Ya cukup sekian Ibu ucapkan terima kasih Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati